Hari ini saya ingin mengomentari dua kanal apologetika yaitu kanalnya Patrice Smith dan juga kanal Inspirasi Rohani, Youtube Inspirasi Kenapa saya ingin mengomentari dua kanal yang mencantumkan dalam deskripsi channelnya bahwa mereka ini adalah salah satunya deskripsi apologetika Jadi channel-channel ini adalah channel apologetika Kristen Secara khusus saya ingin mengomentari bahwa cara-cara untuk debat ataupun mencari-cari kesalahan orang lain untuk mengatakan bagiannya yang konsisten itu tidak tepat Jadi saya katakan debat itu ada sebuah asumsi, dibangun sebuah asumsi bahwa klaim atau pemahaman yang dipegangnya adalah absolut murni, konsisten dan kemudian dia ingin mencarikan bukti-bukti untuk mendukung kekonsistenan pandangannya itu dan kemudian dia ingin menunjukkan lawannya itu yang menjadi sasaran debatnya adalah bahwa tidak konsisten, tidak murni dan inilah dasar-dasarnya dan itu dari kacamata tentunya melihatnya dari kacamata orang yang ingin mengkritisi orang lain atau mencoba membuktikan bahwa pandangan yang lain salah jadi kembali ke persoalan salah satu yang saya ingin bahas adalah dalam kandang Patrice Smith dan kandang inspirasi ini adalah mengenai penyataan daripada tentang Shin Jongji jadi dia katakan Shin Jongji itu adalah bidat dia katakan begitu ya meskipun saya sudah mendengarnya juga terus dia katakan bidat ini adalah sangat berbahaya sangat berbahaya dia katakan begitu kenapa sangat berbahaya? karena dia menggunakan tipuan-tipuan saya juga tidak mengerti bagaimana bisa disimpulkan bahwa dia menggunakan tipuan-tipuan padahal bidat Shin Jongji ini kan punya kanal Youtube juga dan digemari oleh banyak orang juga tapi kok tiba-tiba dia membuat persepsikan Shin Jongji ini adalah penipu begitu mesti hati-hati jadi bidat itu dia katakan sama dia penipu saya juga bingung bagaimana dia bisa mempersepsikan bidat itu penipu kalau penipu apa mungkin semuanya orang mau ikut kepada mereka baik kemudian disini ditatakan juga dalam kanalnya Patrice Smith bidat itu bertamuklasi buka kursus teologi bagi para pendeta apa urusannya dengan dia? ya apa urusannya dengan apa namanya Patrice Smith itu misalnya juga masih muda ya saya belum teritik juga dan ini seringkali berdebat dengan katolik juga dan nanti saya akan coba kupas bagaimana cara dia membedah itu menurut saya ya tidak fair gitu dan sangat minim pemahaman tentang teologinya gitu sehingga ya menurut saya dia hanya buat sensasi-sensasi saja supaya kanal Youtubenya itu rame gitu ya mungkin dia katakan Seng Jonji ini dia katakan apa namanya didirikan oleh sekte yang namanya oleh Liman Hi dianggap sekte yang mengakui bahwa dia utusan Tuhan langsung ya ini kan juga dijelaskan dalam inspirasi rohani bahkan Juru Selamat gitu kalau di dalam Karawati Smith dia menolak alat tertunggal jadi dia katakan yang murni itu tidak menolak alat tertunggal gitu mungkin termasuk juga di isra lebih sebanyak di Indonesia ini yang alat tertunggal jadi yang benar itu hanya gerejanya kemudian dia katakan penafsilan Alkitab tidak cukup butuh penafsilan Seng Jonji dan dia juga nggak tahu penafsilan Alkitab dia juga nggak cukup perlu ada tradisi gitu nah bagaimana dia bisa punya kemampuan Alkitab kalau saya lihat dari pembicaranya dia tidak punya kemampuan Biblika yang baik tapi dia mempersepsikan dia sebagai ahli teologi nanti saya akan jelaskan bagaimana di Patris Smith yang berbicara mengenai Seng Jonji ini dia seakan-akan menjadi ahli teologi kemudian dengan teman Seng Jonji ini meminta orang yang mendengarkannya melisakan diri dari gereja karena gereja Seng Jonji yang paling benar itu biasa ya saya dengar juga seperti kalau Anda juga mendengar gereja-gereja baptis independen yang biasa berapa sering berapu legitika dengan apu legitika apu legitika apu legitika presiden dulu ya saya pernah dengar tapi saya sudah lama nggak ikuti itu juga begitu loh ya seperti itu kemudian ancaman serius sebagai gereja yang gereja untuk mulai doktrin gereja memperketat membangkannya dengan doktrin saya pikir ini orang gimana ya memperketat doktrin gereja dengan doktrin dia nggak bisa bedakan antara doktrin dan dogma dia juga nggak tahu bagaimana mungkin juga dia nggak paham doktrin gerejanya apa gitu saya lihat seperti itu dia bangun doktrin doktrin kan dibangun ya semua orang yang memang punya kemampuan berterologi dia bisa membangun doktrin tapi nggak jadikan di protestan semua orang bisa baca kitab dia bangun doktrin kan jadi aneh sudah itu ada gereja-gereja yang tidak bisa tidak ada yang merumuskan dogmanya saya juga nggak tahu nih yang apa namanya pembicara Hipatris Smith ini yang membicarakan apa namanya Shin Joji ini dia ini haluran apa dogma apa begitu ya kemudian dia katakan kita harus memperketat gereja dengan doktrin nah ini siapa yang mengajar ini ya memangnya bisa dipisah-pisahkan doktrin dengan hidup saya juga kemudian Bapak Tuhan jangan mempentingkan apa kegiatan sosial atau politik waduh ya Tuhan Yesus menyembuhkan kok Tuhan Yesus memberi makan ini gimana juga saya pikir ini alasannya apa gitu jadi kelihatan sekali ya orang ini tidak memahami tentang teologi tapi mungkin memang cari cari panggung kali supaya jadi ahli teologi saya selalu katakan kepada teman-teman hati-hati kalau di medsos gitu banyak orang mengaku diri sebagai pakar karena diberi sempatan ya kalau saya juga lihat yang Pak Tuhan Yesus ini kan yang apa namanya yang memeriksa yang menjadi yang punyaannya kan yang memeriksa adalah seorang sajana teologi nah saya sudah bayangkan lah kemampuan sajana teologi maaf ya kalau debat-debat penting seperti ini ya dia kan hanya baru bisa menganalisis jadi kemampuannya baru tahu satu doktrin nah ini kalau berarti kalau dia sampai masukkan beberapa orang seperti ini dia sedang berusaha memberikan kritik tapi dia belum belum nyampe kepada pemain kritik dan evaluasi jadi ketika dia masukkan apa orang untuk menyerang sinjonji dan saya juga perhatikan juga menyerang katolik dia juga menyerang karismatik dia semua diserang dia katakan cuma doktrin gereja dia yang benar jadi menguatkan doktrin sampai sekarang sampai saya tanya apa orang ini ngerti doktrin dan dogma gitu ya terus dia katakan doktrin itu bagaikan tongkat nah lagi saya bingung dia pikir membaca Alkitab pakai apa gitu loh pakai doktrin yang mana gitu doktrin gereja yang mana yang disebut itu kemudian dikatakan doktrin yang murni doktrin yang murni itu apa yang Alkitab이야 yang Alkitabia itu apa apa baca Alkitab terus kemudian bangun itu murni Dia sendiri kan katakan waktu si Joji pakai Alkitab dia kata itu nggak murni tapi dia katakan murni dia katakan murni kenapa tidak murni gitu misalnya dia katakan juga ini doktrin al-testing gigi itu murni kenapa doktrin al-testing gigi itu murni kan gitu harusnya kan dia paham Kan juga dokter yang terbang juga berumusan dari gereja Bukan berarti saya tidak terima Tapi saya coba start aja dulu Maham tidak memahami ini Karena dia langsung mengatakan Yang lain salah Kalau kita lihat dalam gereja-gereja kongregasi Mereka kan sedang berusaha Untuk membangun doktrin Itu biasa pada gereja-gereja yang tidak memiliki tradisi Kemudian timbul muncul Ada orang-orang yang merasa punya pengaruh Gereja besar Dia ingin merumuskan doktrinya untuk lebih baik lagi mungkin Nah itu terdorong seperti itu Karena dia sudah merasa punya banyak pengikut Ya seperti itu Nah itu saya selalu sarankan Oh jangan begitu Aduh kumpulkanlah Pendidikan-pendidikan yang ada Kemudian buatlah perjalanan dogma Atau pengembangan-pengembangan dari dogma yang ada Sehingga jemaat tidak bingung Begitu Dengan demikian Tapi kan ini kan persoalannya bukan gara-gara Mereka itu Menyebarkan doktrin yang tidak tempat Karena proses Tapi karena mensos ini kan menyebar semua Jadi Dan dicari-cari persoalan-persoalan juga Ya saya juga lihat Ini gimana juga seperti itu Saya juga melihat mensos ini juga Tapi kan saya tidak akan tergoda Untuk menyebar sensasi atau apa Tapi kan saya juga bisa Mengkantar hal-hal yang tidak benar Yang tidak tempat Jadi katakan hamba-hamba Tuhan yang tidak menentikan doktrin Tuhan paling marah Dia sepertinya dekat dengan Tuhan ya Dan sepertinya dia merasa Merasa dia yang paling benar Dan saya pikir inilah yang menampilkan wajah garam agama Jadi kalau saya bilang begini dikatakan politik Lucu juga nih Karena kanal patrismit ini Mungkin perlu ya Memikirkan lah Menampilkan Apa namanya Narasumber-narasumber yang baik Jangan membuat sensasi terus Begitu ya Saya perhatikan juga Pemahamannya kurang mampu Untuk bicara di mensos ketika mereka Mengkritisi Karena Tikatannya belum tingkat kemampuan Mengkritik atau mengevaluasi Jadi kalau dalam pendidikan teologi itu Ada level 3 Sarjana itu dia Levelnya adalah Apa namanya Hanya memahami Ya sorry Hanya menganalisis gitu Kemampuannya Jadi kan kalau dalam level Apa namanya Level tentang kemampuan berpikirnya Terlalu hot ya Higher order thinking dan loud Higher order thinking kan ada Mengetahui Memahami Menerapkan Nah Untuk tingkat sarjana itu Menganalisis Tingkat magister itu adalah Mengkritik atau mengevaluasi Jadi Kalau mengundang orang Bicara itu untuk mengkritiknya Harusnya minimal tingkat magister Magister teologi lah Kalau bicara teologi Jangan siapa saja mengkritiki Mengkritisi gitu Susah Tapi juga Magisternya yang bagus lah Jangan asal lulus Kemudian kalau memang Mencari terlombosan-terlombosan Carilah dokter-dokter Tilegi yang bagus Supaya kita bisa Mencarikan jalan yang keluar ini Apalagi dikatakan Ini Hamba-hamba Tuhan Yang tidak mementingkan Dokterin Tuhan paling marah Apa dia gak tahu Semua orang baca Alkitab Juga bangun doktrin Marahnya dimana Gitu Kecuali manipulasi Atau apa Tapi kan memang itu Sudah kebenar Sudah dinyatakan Alkitab Gak usah dia mau kiri Tuhan Misalkan-makan Dia bangun doktrin yang benar Dan membaca saja Dia tidak bisa Membaca pandangan orang aja Dia tidak bisa Karena dia membangun persepsi Tentang orang itu Dia dengar-dengar Dia bangun Bilih pasal-pasal Ini Peringatan dahlan Iskar Yang dikatakan bahwa Dunia Magister itu Orang tidak Tidak berusaha menemukan kebenaran Mencari kebenaran Tetap dengan data Tapi mereka Membangun kebenaran Bersama persepsi Dan saya juga Tidak bisa melihat Kemampuan dia Untuk melihat Sejujurnya ini Saya sudah mendengarkan juga Tentang itu ya Apa namanya Berita-berita Tentang itu Bahkan saya sudah Mendengarkan juga Mengenai Apa Jumnya yang cukup lama Sampai 3 jam Gitu ya Nah itu Dan juga banyak memang Pendeta-pendeta Yang terkena Bahkan Setahu saya juga Kalau tidak salah Dari tempatnya Apa namanya Patersemininya Ada yang terlihat Ada yang terkena juga Terlibat Mungkin dia ingin Mengingatkan Gitu kali Jadi yang diingatkan Sebenarnya dirinya sendiri Karena memang Kemampuan dia Memahami doktrin itu Tidak ada Dikatakan doktrin Bagaikan tongkat Doktrin itu Bagaikan tongkat Ini ahli teologi Yang luar biasa ini Saya juga gak tahu Siapa yang mengajari Jadi saya paling ingin Dia hanya Mengikuti aja Tuhan akan hukum Pendeta-pendeta Nah inilah Saya mendengar Kata-kata ini Ini pantas sekali Agama ini kok garang Apalagi di Medsos ini Garang sekali Tuhan pasti hukum Bukannya Tuhan Bukannya Anda Berdoa Memberkati Tuhan pasti hukum Terus berkamuplase Katanya Bidat berbahak ini Bukan kursus teologi gratis Di apa Di Youtube-nya kan Bagi para gembala Jadi apa yang menjadi Persoalan Dan juga ada sekarang Di Youtube-nya Dan mereka juga Anda bilang Anda ini bidat Bidat gitu loh Dan channel Patris Patris Semin juga Dibilang yang lain Juga bidat Jadi Anda hanya Saring bidat Membidatkan saja Nah coba Pikirkan baik-baik Apa betul Cara dianggap Agama seperti itu Kan saya selalu katakan Apa namanya Apologi Juga yang hanya Yang berkursus kepada Bedebat-debat Bedebator itu Sudah banyak loh Yang melanggar Tentang penodan agama Karena semua orang punya hak Jadi tidak bisa Apa namanya Pempercayaan itu Di Apa namanya Dikriminalisasi Dan kemudian Anda juga selalu Dokterin-dokterin Saya bilang Anda masih Tidak belajar teologi Dengan baik-baik ya Jadi membangun Dokterin itu Tidak sederhana Yang dalam pikiran Anda itu Dokterin itu Dan juga Perkautan protestan Dengan katolik Juga terjadi Dan harusnya semuanya Menurut bekerjasama Jadi membaca Alkitab itu Itu juga harus Membaca sejarah Sejarah Dan juga tradisi-tradisinya Makanya saya katakan Harusnya sih Sejarah mulai Dari Alkitab pertama Perjalanan lama Yang bukan dari Kristen Tetap kita pelajari Demikian juga Dari teman-teman katolik Kita pelajari juga Tradisi-tradisinya Pelajari juga Jangan kita menyerang Katolik Menyerang Teman-teman yang lain Coba baca baik-baik Belajar dulu Dialog lah Dialog ramai Anda tidak bisa Menyalah orang lain Orang yang tersalah Karena Anda tidak disana Harusnya Anda Tanya saja Dan kemudian Anda Jelaskan aja Pemahamanan Dokterin Anda itu apa Jelaskan gitu loh Jangan Dokterin orang lain Anda bahas Kemampuan Anda Tidak sampai dikritik Dan evaluasi Kemudian Anda Tidak menemukan Bahaya Hati-hati Memangnya Medsos ini Semuanya orang-orang Anak-anak TK atau SD Sehingga harus hati-hati Begitu Jadi Medsos kan Memang harus Dilengkapi dengan Kemampuan kritik Jadi kami juga Selalu mengatakan Sekarang pada pendidikan tinggi Sekarang ini Yang penting adalah Pemikiran kritis Kemampuan berpikir kritis Data itu banyak Di mana-mana Dan kalau kita Tidak punya kemampuan kritis Seperti ini Jadi kalau para orang-orang Yang terkait dengan Apologi TK ini Tidak punya kemampuan kritis Dan mereka ini kan Hanya pelindung Atau menjadi pelindung Dokter mereka sendiri Ya seperti Patrick Smith kan Ikuti aja Dia itu hanya Melindungi dokterin-dokterin Yang dia tampilkan di situ Dia nyerang orang lain Yang tidak sejalan Jadi tidak ada Dialog yang baik Tidak ada dialog Yang saling tidak mengalahkan Tapi yang terjadi Adalah kutu-kutu Ini yang saya lihat dari Apa namanya Kanal Patrick Smith ya Kemudian juga Kanal Ya tadi Inspirasi rohani Saya juga gak tau Inspirasi rohani Dari manapun Karena inspirasi kali ya Jadi cari-cari Untuk menyerang orang Maksudnya inspirasi Seperti begitu Sekarang ini kan Ada kemampuan kritis Jadi kalau Anda melihat Biasanya Sinjonji Pelajarlah baik-baik Datanya gimana Dia berpikir-pikir Cukup katakan Dia berpikir-pikir Begini-begini Begini-begini Sudah Dan kalau Anda Anda kan tidak mengatakan Mewakili Kristen Masa Anda mewakili Kristen Saya aja mendengar Kata-kata Anda Saya gak setuju Dia katakan Kita dengan dokter Di mana sih Gereja Anda yang punya Dokternya luar biasa Dan Anda juga tidak tahu Dokter dengan dokter Kemampuan membuat dokter Kan memang harusnya Minimal memang Harusnya magister Katolik benar Magisterium Jadi kalau kemampuan Sarjana itu Ya baru prosedur Menyusunnya Seperti itu Memang harusnya demikian Kalau memang bagus Seperti itu Ya perlu belajar juga Dari katolik Dalam membaca Alkitab Seperti itu Memang Ya kelemahannya itu tadi Kalau diprotestan Semua orang bisa baca Alkitab Tapi Kerepotnya Semua orang jadi Bisa melaksanakan Alkitab Melaksan Demikian Karena Ya tadi Karena Sine-Ode-Sine-Ode gereja Juga tidak mengajarkan Tentang dogma yang khusus Gitu Ya apalagi Gereja-Gereja baru Waduh Yang menjadi Ukuran dari dogma Yang benar adalah Pendetaannya Setuwa Sine-Odeanya Tidak melihat Radis-Radisinya Ya saya pikirkan juga nih kewaturnya Patrick Smith begitu, karena dia gak bisa bedakan antara dogma dan doktrin dia membaca Alkitab tuh sepertinya dia netral gitu, dan dia gak tahu gak bisa dia membaca Alkitab secara netral seperti itu, jadi harmonetiknya sangat lemah saya lihat jadi sangat lemah sekali, dia hanya hanya itu mengadu-adu begitu aja, mengkritik bukan begitu caranya, bukan cara seperti itu dan kemudian dia juga cari data yang baik, tanya, betul atau tidak mengumpulkan data kualitatif itu gak gampang gak gampang, jadi banyak orang mikir, waktu dia meneliti, menggunakan data kualitatif itu gampang, gampang, tidak susah sekali, jadi yang namanya data itu, bukan dia ketemu Pak Tersiru kata, bukan dia harus mengumpulkan data-data yang ada itu dia cari koherensinya itu dia menggunakan analisis trianulusi, setelah analisis trianulusi, dia berani mengatakan, ini loh data-data yang saya temukan, gini-gini, tapi itu adalah penafsiran penafsiran data, kalau penafsiran tentang tuan kepercayaan dari Shin Joonji, ya anda datang lagi lagipulah sudah ada kok kanal Youtubenya untuk apa sih anda ribut-ribut menjalankan gereja-reja lain supaya doktrin, apa anda memang mengajarkan gereja-reja lain doktrin, membuat seminar doktrin ya sama dong, dengan abad Shin Joonji ini, sama apa bedanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati